Saya Faisalanin Gue Alvin Maulana Selamat datang lagi Bersama kami di Masak.TV Nah hari ini gue pengen bikin soto Bandung Jadi soto Bandung itu soto daging dari Bandung khasnya dia Dia pakai lobak sama ada kacang kedele goreng Jadi nanti semua bahannya itu direbus Kecuali ada beberapa bumbu kayak bawang merah, bawang putih Terus ada serai, ada daun salam, daun jeruk Itu yang bakal disautin sebelum dulu ya Jadi sebelum dimasukin ke dalam air disautin dulu sebentar Sampai ya pokoknya bau harumnya keluar deh Dan ada lengkuas sama jahe cu nih Itu juga disautin juga ikutan Jadi ya pokoknya tinggal lihat aja Nanti hasilnya seperti apa Pokoknya yang pasti ini soto seger Apalagi pas hujan-hujan ya Hujan-hujan kalau sendirian gak enak Kalau pas pilek apa? Oke? Boleh banget pas pilek Bagus Oke disini gue mau ngejelasin bahan-bahannya nih Disini bisa lihat disini nih Disini ada kacang kedele goreng Ada bawang merah dan bawang putih Ada juga lengkuas nih Ada jahe Ada daun salam dan daun jeruk Ada batang seledri Bawang bombay Batang serai Dan daging gak sapi Disini juga ada lobak Nah disini gue bakal pakai manual lagi Gue bakal ngulak satu-satu Ngulak satu-satu Kayaknya blender gue rusak Sekarang kita langsung bagi tugas aja Gue ngerebus daging ngerebusan yang pertama Si Cun dia mau ngebajek bumbunya Jadi ada bawang putih, bawang merah Terus lengkuas sama jahe Itu yang bakal dibijek sama dia Ke Cun Tipe Dagingnya udah ngopar ke gue Oh iya MEN Nih lo yang gampang-gampang mulu bagiannya Dah Nih ngebajek seperti biasa dan yang sudah-sudah nih Kalo kayak ibu-ibu Gue sebenernya sih gak jago-jago amat ngebajek Maksudnya ada blender Cuman temen gue ini request Untuk pakai Bejekan apa namanya Apa ini namanya gue lupa Ulekan 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 banget ya Tentang-tentang Karena sebenernya tujuannya gue gak pengen Si bumbunya jadi Merubah warna stoknya sih Jadi gue pengennya Dia tetep clear gitu kan Oh Jadi biar ada Dan juga enak banget ketika lo makan foto Bandung Tiba-tiba lo Ngejigit yang namanya tuh Apa potongan bawang putih tuh yang gede-gede banget tuh enak banget men Gue langsung tuh Iya Yaudah gak usah di penyekin dong bro Kalo sakit flu langsung minum Pentogen Apa? Itu di pentogen malah lo Nah sekarang kita udah lihat nih Ini kan udah mendidih nih Ini udah boleh kita angkat Terus kita ganti airnya nih Ya udah sekarang gue numis-numis Nah lo numis-numis Yang harus ditumis-numis Tapi tumis itu dulu ya Si jahe, lengkuas, serai dulu ya Cun Iya mas bro Baru bahan-bahan lainnya Mending gue Ini di belakangnya Ini kalo gaya Bandung Berarti minyaknya dikit nih ya Ya jangan terlalu banyak Ini kalo gaya orang aneh kan Gitu deh Pokoknya deh Ini Wah Berat banget deh Mantap Ini kalo udah ditumis begini Apa lagi yang gue masukin nih Pao? Buat Cotobandung? Hmm? Apa yang gue masukin buat Cotobandung? Ya Yang lo masukin? Ya Udah sampai harum dulu aja Sampai ngabuk Ini dagingnya udah gue saring Terus Sekarang udah bisa gue tambahkan air lagi Kurang lebih dia sekitar 2 liter ya airnya Hmm Itu tinggal nunggu si Itu aja tuh Nah itu daun-daunnya Cun Daun jeruk Sama daun salam Kalau udah harum banget baru masukin Cun Nah ini kayaknya udah harum nih Bisa kita masukin Remisifal Oke Sip Sama itu udah Cun Si Apa namanya Mirepoa nya Cih Mirepoa Mirepoanya ada Batang seledri Sama daun bawang Ini gue masukin Terus kita tinggal masak ini Sampai daging nyempuk Ini lobaknya gue potong-potong ya Boleh Lobaknya langsung potong-potong loh Lebih tebal lagi Cun Nah sip mantap Sambil Cun Ngotong-ngotong lobak Gue langsung ini ya Ngasih seasoning pertama dulu Biar dia Selain seasoning pertama juga gunanya kan dia Garam ini sebagai pennaik titik didih dari air Jadi juga cepat mendidih juga airnya sih Sama lada Padahal jangan banyak-banyak Karena gue pengen hasilnya bening Jadi cukup sedikit aja Daikonnya udah Daikonnya udah Jun Sii Daikon ternit Udah Jadi daikonnya nanti dimasukin Eh daikon apa namanya Lobak Lobak dimasukin tunggu ini mendidih dulu Oke Kayaknya udah ini nih Udah mendidih kan Udah mendidih Mungkin lobak Dan dagingnya sih udah kayak Udah berapa lama Ini udah lewat sekitar Satu setengah jaman gitu Jadi dagingnya juga udah mulai Lompat sih Jadi kita cuma tinggal tunggu ini si lobaknya Ales daikonnya ini yang matang ya kan Abis Kayak Jepang-Jepang daikon Iya Ibu-ibu ya kan Hahaha Daikonnya aku kasih masuk ya Iya Masih Sekarang Boleh minta mangkok buat Buat apa nih? Buat platting? Iya Kita tinggal tunggu sih Ibu-ibu Tapi dia emang beneran bisa jago mas Iya emang Jago banget malah Tapi dia orang Jepang Iya Asli Jepang Iya Wah Ini juga Kalau Dari rasa itu Ayam goreng karage Ayam goreng karage Ayam goreng karage Cuma campur air Hahaha Bener Satu piring boleh habis Itu waktu di pameran tuh Ketemu kayak gituan Kita muter sampai 4 kali Untuk ngabisin karagenya Dan itu orang Jepang Percaya aja kita nggak pernah nyobain Nah ini juga Wah lobaknya udah mulai matang juga Cepet bisa matangnya kan Wah cepet banget loh emang Emang cepet banget sih matangnya dia Jadi warnanya udah mulai-mulai ini Kayak agak-agak apa Menerawang-menerawang Apa yang namanya? Transparan Ya ampun menerawang ya Allah Ya kan? Udah agak transparan begini Sekarang udah bisa kita langsung Platting Sip Jahenya gue keluarin deh nih Kenapa Pak? Hah? Kayak enak kegigit deh kan Oh Ini ada daun bawang Sama seledri yang udah dipotong-potong Ya kan? Terus jangan lupakan ini Si apa namanya? Kacang kedelai Penting tuh ya? Penting banget men Enggak jadi soto Bandung Enggak jadi soto Bandung Enggak jadi soto Bandung Sama ini bawang goreng Hii Iya Pokoknya udah Gitu aja Pas banget deh Simpel Oke ini soto Bandungnya udah selesai Ini kelihatannya enak banget nih Buat orang yang pilek-pilek kayak Enak banget nih Soto Bandung buat pilek-pilek Yang penting makannya berdua Makannya berdua Hujan-hujan Tapi pilek dua-duanya Enggak Sama cewek Bandung aja? Enggak Enggak Iya Oke Thank you udah nonton kita Tetep terus Tonton terus Eh tonton terus Pokoknya tetep Tonton terus episode-episode kita yang lainnya Dan jangan lupa nih Gitu Di papan ini nih Like kita di Facebook Di Masak.TV Terus di Twitter Follow kita At MasakTV Dan Di MasakTV Oke Yang penting tetap di Masak.TV Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.